Pemir sepuluhan penggarap lahan di kota Pematang Siantar kami siang mengamuk menolak aksi pematokan. Rencananya pihak perkebunan akan mengambil alih lahan seluas 125 hektare yang dikuasai penggarap selama lebih dari 18 tahun. Seorang ibu mengamuk di hadapan sejumlah personil polisi dan TNI yang mengamatkan lokasi pematokan lahan XHGU PTPN 3 Kebun Bangun di Pematang Siantar. Ratusan warga penggarap yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera Indonesia atau VUTASI menolak upaya penggusuran pihak perkebunan dengan cara memasang patok lahan. Rencananya pihak PTPN 3 Kebun Bangun akan mengambil alih lahan yang sudah digarap warga lebih dari 18 tahun ini. Sementara warga penggarap mengklaim pihak perkebunan tak berhak lagi atas lahan yang mereka garap. Sebelumnya hak guna usaha atau HGU Perkebunan PTPN 3 sudah habis sehingga warga menggarap lahan tersebut. Namun pihak perkebunan menyatakan jika HGU mereka sudah diperpanjang hingga 2029. Menurut saya ini hanya perbuatan sepihak dari perkebunan, tidak disetuju pemerintah, tidak ada bimbauan dari pemerintah, apalagi pemerintahan Pak Jokowi kita sama-sama tahu bahwa tidak ada program pemerintahan saat ini yang bernama pengembalian aset perkebunan pada pemerintahan Jokowi yang ada adalah reforma agraria atau tanah untuk rakyat. Itu yang lagi gencar-gencar dilakukan pemerintahan Jokowi sekarang dengan jaringan-jaringan sampai ke jaringan kita, jaringan masyarakat. Kalau mereka mau mengusir kami dari sini, itu bukan jalan damai namanya. Tapi kalau disuruh membayar administrasi, itu baru jalan damai. Kegiatan hari ini adalah dalam rangka untuk penyelamatan aset negara. Dimana aset negara tersebut selama ini diokupasi dan dikuasai dan diusahai oleh masyarakat. Tanpa alas hak. Itulah kegiatan kita hari ini. Kita selaku manajemen PTPN3 ingin menguasai kembali apa yang sudah dikuasai masyarakat tanpa alas hak. Negara hadir hari ini untuk menegakkan hukum. Tanah ini masih atas nama milik PTPN3. Tetap akan milik PTPN3 sampai tahun 2029. Sementara pihak perkebunan sudah melakukan pendekatan bagi penggarap yang bersedia meninggalkan lokasi lahan dan akan disiapkan ganti rugi jika terdapat bangunan yang sudah didirikan di atas lahan. Meski terjadi penolakan warga, aksi pematokan lahan tetap dilanjutkan. Ratusan personil gabungan TNI Polri mengamankan jalannya aksi pematokan yang berjalan tertib dan lancar. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!